. Sebanyak delapan orang warga Bogor tertimbun lubang galian emas, mereka saat ini masih terjebak di dalam lubang tambang emas rakyat yang berlokasi di desa Pancurendang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Belum diketahui secara pasti nasib kedelapan pekerja yang sedang terjebak longsor, tim SAR Cilacap dan USS Banyumas memberangkatkan rescuar masing-masing satu tim untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan. Tentunya nanti biar sama-sama Basarnas ya, nanti ini sedang kita analisa bagaimana proses penyelamatannya, kemudian lagi dianalisa terkait dengan air yang tergenang di dalam sumur tersebut ya, itu dari mana nanti akan kita lakukan upaya-upaya bersama Basarnas. Mereka terjebak secara 8 itu? Informasi yang kami dapatkan tadi bahwa mereka itu mulai bekerja itu jam 8 malam, kemudian jam 10 ini sudah ada informasi bahwa ada air yang mulai mengalir dari lokasi sebelah, dan kemudian ini dilaporkan pukul 4 dan sekitar pukul 7 kami sudah pukul 7 ya dilaporkan ke Polres, dan kami langsung melakukan langkah-langkah upaya-upaya pelaksana evakuasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait. Mertanya sudah 12 jam lebih ya? Kira-kira seperti itu ya. Koordinator lapangan Basarnas Cilacap, Amir Rianto, mengatakan pihaknya belum dapat masuk ke dalam lubang tambang untuk melakukan evakuasi. Para penambang tersebut masuk ke dalam lubang tambang dengan kedalaman 20 meter, berdasarkan pemantauan di lapangan, lubang tambang tersebut. Memiliki luas 1 meter persegi, di setiap sisi dibatasi dengan kayu-kayu seperti tangga yang berfungsi untuk turun sekaligus penguat dinding tanah supaya tidak longsor. Terima kasih telah menonton!